Oke guys, balik lagi nih sama gue William di YouTube channelnya Aquila Data Indonesia Oke guys, hari ini gue akan membahas soal DSP Gue akan membahas DSP itu apa Terus kegunaannya itu kayak gimana aja Terus cara kerja si DSP ini seperti apa Gue akan bahas hari ini Nah untuk pertama kali, gue akan jelasin dulu ke kalian semua Apa sih DSP itu? DSP itu adalah Digital Signal Processor Sebuah perangkat keras yang diciptakan untuk memproses sinyal audio ke bentuk digital Nah ini salah satu brand yang gue bawa ini adalah QSC Ini adalah salah satu perangkat DSP favorit gue Karena DSP ini cukup powerful dan kegunaannya lumayan banyak Kenapa kayak gitu? Karena QSC ini sudah menciptakan modern AV system Wih keren kan? Nah modern AV system itu apa? Modern AV system itu Si audio, video dan kontrolnya itu sudah bergerak di jaringan Dan mereka sudah saling menggandeng nih guys Karena sudah bergerak di jaringan Jadi kita controlling, kita monitoring Si DSP nya ini tuh gampang banget Dan si DSP nya ini juga sudah IT friendly Kenapa IT friendly? Nah ini adalah contoh topologi nya nih guys Nah yang paling atas ini tuh DSP Yang di tengah-tengah itu switch Dan di bawah ini nih perangkat-perangkat pelengkapnya Nah itu ada kamera Ada control system Dan ada amplifier Nah tapi amplifier ini hanya khusus di QSC aja ya Yang amplifier nya sudah bisa bergerak di jaringan Nah jadi nanti si DSP nya Si kamera nya, si kontrol nya dan amplifier nya ini Masuk ke dalam switch Jadi semuanya sudah bergerak di jaringan Nah ini processing dan networking nya Nah QC sendiri itu sudah punya protokol untuk jaringan nya dia Yaitu QLAN Nah itu ada IEEE, ada Linux dan ada Intel Nah ini beberapa brand-brand yang QSC kerjasama Nah ini nih Ini perjalanan QSC dari 2014 sampai 2020 Nah kita sampai di pusatnya nih Ini beberapa contoh DSP yang QSC punya Nah disini ada Core 110F Ada Core 510i Ada Core 5200 Ada Core 8 Flex Core Nano dan NV32H Nah yang ada di samping gue ini Ini adalah Core 8 Flex Ini kecil-kecil cabai rawit guys Ini overpower banget nih Kegunaannya banyak Nah ini standar networking dari QSC Ini ada standar IEEE protokol di layer 3 network nya Accommodate di existing coverage data network Jadi kalau misalkan di kantor-kantor kalian udah punya Struktur networking yang oke Yang sudah proper Nah si QSC ini tinggal colok aja di switch kalian Begitu gampang kan Nah untuk audio Nah si QSC input-output nya banyak nih Kita bisa pakai analog nya dia Nah ini kalau analog nya Kita bisa colok disini nih guys Nah ini ada port analog dari DSP nya Lalu kalau kita mau digital Kita tinggal colok kabel UTP Atau kabel LAN RJ45 Di bagian sini Ke switch Nah jadi kita controlling dan monitoring nya lewat switch Lalu ada native nya dia Itu native nya dia itu QLAN Itu salah satu protokol networking yang QSC sudah inject di DSP nya Lalu kalau misalkan kita mau pakai protokol lain Bisa Kita bisa pakai Dante Kita bisa pakai Cobra Net Kita bisa pakai AS67 Atau kita mau pakai FEB Itu juga bisa Nah Ini contoh penampilan software nya nih guys Yang di sebelah sini nih Nah ini adalah contoh software nya Nanti software nya kayak gimana cara kerja nya Gue bakal tunjukin Tenang aja Nah Ini web portal nya Jadi kalau misalkan kita mau lihat nih Kita mau cek license yang ada di Dalam DSP nya ini apa aja Nah kita bisa cek di portal websitenya QSC Enggak di QSC nya sih Kita bisa langsung tembak IP nya si DSP ini Buat kita masuk di portal websitenya Ini si DSP buat kita cek lisensi nya Nah untuk video Nah ini Ini adalah contoh Salah satu pengimplementasian di ruang meeting Di sini ada Di sebelah yang ini nih Yang di bawah Nah yang di bawah ini nih controlling nya Dan nanti Kalau kita udah pakai DSP Jadi konsep yang diciptakan untuk Pergunaan DSP ini BYOD Jadi kalian ke ruang meeting itu tinggal bawa satu laptop Tinggal colok satu kabel USB Nah kalian sudah bisa control the whole room meeting Jadi kalian bisa control speaker nya Kalian bisa control kameranya Nah misalkan di control system nya itu Dan di DSP nya itu Kalian sudah buat automation nih Nah Kita bisa control ruang meeting nya itu Lewat si control system nya Kalau sudah buat automation tadi Kalian bisa control lampu Kalian bisa control AC Kalian control dirai jendela Itu juga bisa Keren kan Nah ini untuk contoh Contoh controlling nya Nah ini hardware base nya tuh Jadi gak banyak kabel lah ya Kalau misalkan yang kalian tau Kalau di audio Itu kan Kabel nya banyak tuh Ada kabel speaker lah Ada kabel microphone Dan microphone nya kan Kalau misalkan Microphone yang kita pakai nya banyak nih Pasti kabel nya juga banyak Nah kalau speaker juga Ya pasti speaker nya banyak Kabel nya juga banyak Nah karena pakai DSP Dan running nya sudah digital Nanti kedepannya itu Semuanya kita cuma pakai kabel UTP aja Jadi lebih rapih Dan lebih simple Nah semuanya itu di control dari software nya Nah ini beberapa integrasi Yang sudah bekerja sama dengan QSC nih guys Si QSC ini udah certified Sama si Microsoft Team Sama Zoom Dan Google Meet Lalu Si QSC juga open framework Third party Olesen Laser Barco Alton Neck Cisco Dan yang masih banyak lagi tuh Nah strategic teknologi collaboration nya QSC ini Sudah bekerja sama dengan Microsoft Dell Google Sama Audinet Nah yang tadi gue bilang Kita gampang nih buat monitoring si DSP nya ini Lewat web portal namanya Enterprise Manager Jadi kalau temen temen nih punya perangkat DSP nya tersebar di beberapa pulau Misalkan ada di Jakarta Ada di Bali Ada di Papua Ada di Kalimantan Nah gak mungkin kan kalau misalkan ada kerusakan Atau misalkan ada device nya error Device nya ngebug Kita harus datengin ke setiap pulau-pulau ini Nah Di QSC ini sudah punya Enterprise Manager Dimana Kita gak harus ke tempat dimana DSP kita berada ini nih Jadi kita cukup cukup duduk-duduk diem di kantor kita Kita Akses IP base dari si DSP yang ada di setiap pulau nya itu Nah nanti keliatan nih device-device nya Yang tertera nih apa-apa aja Misalkan yang di Bali pakai Core 110F Nah yang di Papua pakai Core 8 Flex Yang di Kalimantan pakai 510i Nah itu semuanya nanti bakalan muncul di portal nya si Enterprise Manager ini Jadi kita controlling nya gampang Nah ini gua ada contoh beberapa topologi dan use case Nah ini use case ini Ini tuh ada di sekolahan Jadi dia pakai 2 lantai Di lantai 1 dan di lantai 3 Nah ini dia tuh pakai Core 1110F Ini 2 perangkat guys Hampir 2 kali ngomongnya Nah ini sistem komponen nya nih Kayak disini kita bisa lihat ada list list nya kan Ada Core 500i Integrated Processor Ada QC Core 110F Unified Processor Nah ada touch screen nya juga tuh Ada touch TSC 3 TSC 7 Yang giwo Kalau W itu ya Ini kan ada TSC 7W Dan TSC 7T Nah kalau yang W itu Biasanya wall mounted Kita pasang nya tuh Kita masukin di dalam tembok Nah kalau yang T itu Biasanya ada di table Itu keliatan Jadi kita gampang Yang di wall pun juga gampang sih Nah di Untuk loudspeaker nya ini ada ADC 6T Ada P6T Dan ada ADS A4T Nah yang amplifier yang dia pakai itu SPA460 Nah ini juga ada use case dari penggunaan di kelas Dan sudah di integrasikan dengan ceiling microphone Pasti tau dong ceiling microphone dari Sonesar Nah ini contoh integrasinya Nah jadi ceiling microphone nya ini juga masuk ke switch Lalu si core nya ini kalau di QC ini Di SP itu disebutnya core Karena ini otaknya Ini pusat dari pemrosesan audio nya tuh Di core nya gitu Nah ini pokoknya ini contohnya nih pengimplementasian di pendidikan Seperti itu Nah disini gue mau kasih lihat nih ke kalian Gimana sih di dalam aplikasi pengimplementasian software di QSC kayak gimana Nah Abis ini gue akan tunjukin Oh iya guys Tadi ada yang sempet lupa Sebelum kita masuk ke software nya Nih ada beberapa yang mau gue tunjukin Kalau misalkan Si DSP QSC nya ini tuh Masih bisa pakai analog guys Nih supaya kalian ngeliatnya enak Lebih deket Kita buka di website nya ya guys Kita buka ke QSC.com Oke Nah kita kesini Kita ke product and solution Lalu kita pilih ke core 8 flex Soalnya tadi kan core favorit gue core 8 flex Kecil-kecil cabai rawit guys Ini contohnya Nah ini adalah flex channel Nah flex channel ini Jadi temen-temen tuh bisa gunain flex channel ini sebagai dua fungsi Nah di fungsi pertama itu Misalkan kita mau pakai channel pertama itu Jadi buat si input Nah channel kedua nih kita mau pakai buat output Nah itu bisa Kalian bisa pakai Caranya gimana Nah ketika kita sudah colok nih Misalkan input 1 channel 1 jadi input Channel 2 jadi output Nah nanti kita rubah input output nya itu di Software nya Jadi kita tinggal akses software nya Kita rubah guys Gitu Oke kita lanjut ke software nya ya guys Check it out Oke guys Ini dia salah satu contoh dari Routing software di DSP nya QSC Jadi kita bisa taruh microphone Kita taruh mixer Dan disini ada out untuk speaker nya Nah Di DSP ini Jadi gak kayak mixer-mixer biasa nih Kalau mixer biasa kan kalian tau nih Kalau mixer yang keliatan tuh Device nya kan besar Dan kalau misalkan Kita mau kebutuhan microphone nya banyak Nah kita perlu mixer nya itu lebih besar lagi Berarti kan Nah kalau pakai si DSP ini Gampang banget Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin input dan output dari mixernya Ini kita tinggal klik Di DSP Di software nya Nah disini kita tinggal tambahin nih input nya Kita mau input mono atau input stereo nih Misalkan kita mau input mono Kita mau input mono nya ada 10 Terus input stereo nya juga 10 Nah tinggal kita enter Nah nanti mixernya otomatis langsung nambah nih input nya Tuh ini input 9 input 10 Nah terus kalau misalkan kalian juga mau tambahin di output nya Nah gue mau output mono nya tuh 15 Gue mau output yang stereo nya 20 Nah tinggal kita enter Nah keluar kan dia langsung Keren gak? Keren lah Nah terus kalau misalkan kita mau gunain Untuk ruang meeting nih Ini kan untuk routingan audionya Nah misalkan kalau di ruang meeting kan Gak cuma audio dong Pasti ada kameranya Nah Sekarang kita tambahin kamera Kita tinggal klik tanda plus Kita tambahin Kita klik yang video Nah kita tinggal pilih nih Untuk kameranya kita mau pakai series yang mana Misalkan kita pakai series yang terbaru nih NC 2x60 20x60 Sorry bukan 2x60 Nah ini 20x60 Kita tinggal tambahin kesini Nah lalu ini kita routing nih Si kameranya nih mau masuk ke USB mana Nah Kalau misalkan mau ke USB Berarti kita di USB nya itu harus kita onin dulu guys Untuk USB kameranya Nah disini ada tulisan USB video bridge Kita enable Nah disini kan keluar nih Nah kita tarik lagi kesini Lalu tinggal kita koneksikan Set Udah deh Jadi nanti Di USB nya ini kalian tinggal Ini kan disini ada port USB nih guys Ini yang ini USB B Nah ini nanti kabelnya itu Dari USB B ke USB A Nah ketika kalian udah colok USB disini Terus colokin USB nya juga di laptop Nah kalian tuh udah punya akses buat kontrol mikrofon Kontrol speaker Kontrol kameranya Itu Nah Terus kalau misalkan kalian punya case Untuk room combiner Jadi ada punya Di kantornya kalian nih Ada satu ruangan besar Kayak ballroom Nah tapi ketika ballroom yang lagi gak dipake Itu bisa dipecah jadi 3 ruangan yang berbeda Jadi misalkan ruang A, ruang B, dan ruang C Nah tapi kalau ketika ruang A, B, C nya ini dibuka semua Itu mereka cuma jadi satu ruangan yang besar Buat acara yang besar Nah gue juga punya nih contohnya nih Nah contohnya tuh kayak gini Untuk contoh Routingan mikrofon dan audionya Nah ini nih Ini ada lobbynya Kalau di lobby tuh Koneksi Koneksi Konektivitas Susah banget ya ngomongnya ya Konektivitas dari si Mikrofon dan prosesornya tuh kayak gimana Itu kayak gini Nah nanti Cara kita controlling Kita mau buka Ruangan yang A, ruangan yang B, atau ruangan yang C Itu kayak gimana Nah itu tuh ada di sini Nah ini tuh nanti munculnya di Kontrol sistem yang tadi guys Yang ada di meja Yang ada di wall Nah misalkan kita mau buka Yang ruang A atau ruang B nih Bentar kita emulate dulu ya guys Okein aja Sabar Oke Nah ini kita udah launch nih Kita kalau misalkan Ini ruang A Ini ruang B Dan ini ruang C Nah ruang A sama ruang B kita mau gabung nih Nah tinggal kita klik temboknya Keren kan Nah ini berarti ruang A dan ruang B itu sudah bergabung menjadi satu audionya Terus kalau misalkan kita mau matiin lagi Masing-masing lagi Ruang A sendiri Ruang B sendiri Dan ruang C sendiri Kita klik lagi aja Nah Semua ruangannya ini udah audionya berdiri sendiri-sendiri Terus kita mau gabungin ruang B sama C Nah ini bisa kan Nah ini berarti ruang B sama C ini udah gabung Audionya Nah terus kalau misalkan kita mau open semuanya Ruang A, B, C jadi satu Nah kita tinggal klik lagi Nah ini berarti ruang A, B sama C itu udah jadi satu audionya guys Keren kan Keren lah Nah terus ini gue ada satu lagi nih contoh terakhir nih guys Ini jadi kalau misalkan kalian tau kan Kalau di bioskop tuh Wih speakernya keren Surround Suaranya bisa dari kiri tiba-tiba muter di kepala ke belakang Nah ternyata Routing audionya Sebegini ya guys Hahaha Ini ya Cukup rumit ya guys ya Ini Sangat banyak Nah kayak gini nih contohnya nih Nah kayak gini nih contohnya nih Nih di dia tuh ada Ada banyak Banyak tombol-tombolnya nanti di control systemnya guys Jadi kalau misalkan mau ngatur lampunya Mau ngatur layarnya gimana Mau ngatur surround speakernya gimana Nanti tuh bakalan tampil di control systemnya itu Kayak gitu guys Jadi ini nanti Desain yang udah kita buat di laptop ini Bakal kita upload ke DSP Melalui jaringan Balik lagi Karena si DSP ini sudah bergerak di network Seperti itu guys Oke deh Mungkin kurang lebih ya seperti ini lah guys Nah ini nih Ini contoh dari control systemnya Tuh kelihatan kan Nah ini ada trailer Ada fitur Nah ini ada volume Nah bentar nih guys Volumenya tuh bisa dinaikin turun Ini kita Disconnect dulu Nih Sekarang kita running yang disini Kita okein aja Nah ini magic nih Set Nah Lihat guys Volumenya turun kan Kalau dipencet volume down Keren kan Nah ini kalau kita mau gedein lagi Oh dia nightdose Terus Nggak kita Memeikin terus Sampai full Tuh Full audionya Terus kalau misalkan kita mau cek yang sebelah sini Oh ini sama nih Ini juga bisa kita kecilin Bisa kita gedein Atau kita mau mute aja Nah ini semuanya ke mute nih guys Audionya Nah tuh disini juga ke mute kan Karena mereka sudah terintegrasi lewat jaringan guys Nah ini membuat iPad nya iPad nya juga sama Oh iya nih Saya kasih tau Untuk kontrol sistemnya si QSC ini Kita bisa pakai yang Controlling langsung dari si QSC nya Atau kita kalau misalkan biar kita simple Kita bisa pakai di Smartphone kita Tapi catatannya Harus pakai yang ada logo Apple nya guys Harus pakai IOS guys Nggak bisa di Android Jadi kalau kita mau misalkan Kita udah di ruang meeting nih Ah kontrol sistemnya ada di ruang meeting Kita sebagai orang IT nya Atau sebagai orang EV nya Pak direktur lagi meeting Nggak mungkin kita atur-atur lewat iPad tab nya tadi kan Kita nggak mungkin Pak direktur lagi meeting Kita masuk ke dalam ruangannya Kan nggak boleh Nggak etis kan Kita bisa koneksiin Kita kalau misalkan Kita sadar nih Kalau suaranya si pak direktur Ini kurang gede mikrofonnya Nah kita tinggal Buka aplikasi Namanya QSC control nih guys Di app store nih ada Nanti tinggal di download Kita tinggal buka ini Kita klik Nah nanti Kita harus connect ke wifi Dimana jaringannya itu Sama Sama si DSP nya Nanti disini muncul nih Disini akan muncul nih Interface Tampilan untuk si Control system nya Itu Ketika udah muncul tinggal kita klik Nah nanti kita bisa Monitoring sama controlling Si audionya lewat Handphone kita Gitu guys Keren kan Oke guys Ini yang terakhir nih guys Yang sempet tadi Kelupaan Nah ini nih Untuk yang Flex channel nya tadi guys Nah misalkan channel 1 Kalian mau jadiin input Nah disini kan input nya Sudah enable Input enable Ada tulisannya nih guys Jadi kalau misalkan Kalian mau jadikan input 2 Itu sebagai output Nah kalian tinggal klik disini nih guys Ya gitu guys caranya Gampang kan Gampang lah Nah mungkin itu dulu sekian dari gue guys Sampai ketemu di video selanjutnya See you Jangan lupa di subscribe ya guys Thank you Bye Bye. Bye Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye. selamat menikmati